Terima kasih. 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 Sejarah berdirinya kerajaan Majapahit itu sendiri. Lalu siapa saja para pemimpin Majapahit itu? Sejarah kejayaannya bagaimana? Sejarah kejayaan. Sejarah kejayaan itu berarti masa keemasan, masa pemenangan. Bagaimana sejarah kejayaan, bagaimana sejarah kejayaan Majapahit dan bukti-bukti apa peninggalannya. Kita lanjutkan? Ini adalah bukti fisik atau bukti fisik atau bukti fisik daripada kerajaan Majapahit itu sendiri. Kalian nanti silahkan mencari. referensi apa arti referensi apa arti apa arti apa arti lambang Majapahit itu? Itu nanti ditanyakan. Itu nanti ditanyakan. Ditulis, ditatat, ini artinya apa? Yang cari adalah anak-anak sendiri. Baik. Nah, sumber sejarah adalah prasasti buta. Buta itu apa sih, Mister? Eh, buta itu kalau kamu lihat orang yang enggak punya rambut. Tengahnya, rambutnya tinggal di belakang, di sisi kiri kanan disebut botak. Botak itu, bukan buta ya. Kalau kepalanya enggak ada rambutnya disebut botak. Tapi beda, ini buta. Nah, mengisahkan peristiwa keruntuan Singosari dan perjuangan Raden Wijaya untuk memberikan Majapahit. Ini. Lalu, Kidung Harsa Wijaya, Kidung Panji Wijaya Kromo. Mengisahkan perjuangan Raden Wijaya melawan ketiri di tahun-tahun awal perkembangan Majapahit. Lalu ada Kitab Pararaton. Kitab Pararaton menceritakan pemerintahan Raja-Raja Singosari dan Majapahit. Lalu ada juga Kitab Buku Negara Kertagama dan Kitab Sutasoma. Dimana Kitab Buku Negara Kertagama ini menceritakan keadaan Majapahit, terutama masa pemerintahan Hai yang buruk. Ya, maka oleh sebab itu ada satu kitab lagi, yaitu Kitab Sutasoma. Ya, yang dituliskan oleh siapa? Empu Tantular. Sedangkan Kitab Buku Negara Kertagama ditulis oleh Empu Prapanja. Ini tolong dicatat. Hal yang penting bagi kalian silahkan dicatat sendiri dan jangan sampai hanya kalian dengarkan. Ini sejarah itu sulit. Ini bukan soal informasi tapi soal pengetahuan. Oke, baik. Lanjut. Proses berdirinya Kerajaan Majapahit merupakan kelanjutan dari Kerajaan Singosari yang mengalami keruntuhan akibat serangan Jayakatwang. Nah, berarti asal mula Kerajaan Majapahit ini didahului oleh yang namanya Kerajaan Singosari. Tetapi Kerajaan Singosari akan diserberikan di pembelajaran berikutnya. Raden Wijaya kabur dan tidak lama setelah itu mendirikan Kerajaan Majapahit. Kalau kamu lihat, seorang Raden Wijaya ini berarti benar-benar hebat. Dia melarikan diri dari tahanan politik pada masa Kerajaan waktu itu. Dia masuk ke dalam hutan dan disanalah dia menemukan sebuah delta. Delta itu adalah tanah yang sumur, dipikir sungai. Kemudian disana dia melalui tipu muslihat yang jitu Raden Wijaya berhasil mengajak pasukan Mongol untuk menyerang ke diri. Ini salah satu yang hebat. Berarti zaman dahulu sudah ada namanya kerjasama internasional dengan Kerajaan Mongol. Tahu ya Mongol itu ya Mongolia itu ya. Untuk merebut ke diri. Dengan tipu muslihatnya pasukan Raden Wijaya berhasil mengusir pasukan Mongol saat berpesta porat. Pasukan Raden Wijaya melakukan serangan mendadak hingga porak-poradak. Nah, anak-anak yang saya banggakan di kelas 5B. Bicara tentang sejarah ini bukan soal informasi. Berkali-kali Mister mengatakan kita yang kita pelajari adalah kita gali adalah fakta sejarah. Fakta itu berarti kenyataan. Kita seorang bicara masalah hal yang nyata. Yang bisa dihubungkan dengan sekarang. Relevansinya dari sekarang itu seperti apa. Jadi ada hubungannya dengan saat ini. Majapahit adalah sebuah kerajaan yang berpusat di Jawa Timur. Yang pernah berdiri sekitar tahun 1293 hingga 1500 Masehi. Ini kalau kamu lihat. Di sini kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya menjadi kemaharajaan raya. Yang menguasai wilayah yang luas di Nusantara Panamasa. Kekuasaan Ayam Wuruk yang berkuasa dari tahun 1350 hingga 1389. Maka enggak heran mengapa Indonesia itu bisa berdiri dari Sabang sampai Merauke. Bisa bersatu dari Sabang sampai Merauke. Itu karena zaman dahulu, zaman kerajaan Majapahit berarti sudah berjaya. Wilayah Nusantara itu sudah ada sejak zaman kerajaan Majapahit. Dari sini jelas? Maka kalau kita hubungkan Indonesia Raya dari Sabang sampai Merauke itu. Yang bisa mewujudkan berarti ada nilai filosofi sejarah, ada fakta sejarah di dalamnya. Bersatunya dari Sabang sampai Merauke ini sudah ditunjukkan sejak zaman kerajaan Majapahit. Jadi kerajaan Majapahit mampu menguasai setiap wilayah di penyuru Nusantara. Ini raja-raja kerajaan Majapahit. Yang pertama adalah Radenwijaya yang bergelar Sri Kertarajasa, jasa Jayawardana. Pemerintah kurang lebih selama 16 tahun dan dinopatkan tahun 1293. Dia memiliki seorang, sorry, memiliki empat istri. Banyak sekali. Namanya raja itu punya permaisuri. Nah, kalau kamu bisa jadi permaisuri, jangan kayak raja ya. Istri cukup satu saja. Ya, zaman raja-raja itu istrinya banyak-banyak. Punya permaisuri. Ada Tri Buwana Mawesti, Narendra Duwita, Pratnaparamita, dan Gayatri. Hingga seorang putri Melayu yang bernama Dharapeta. Raja yang kedua, raja yang kedua bernama Sri Jaya Negara. Saya ulang, John, perhatikan, Sri Jaya Negara. Masa pemerintahnya selama kurang lebih 19 tahun. Pemberontakannya yang satu atau yang pertama ada yang disebut Ronggolawi. Nah, ini terkenal dengan kesaktiannya ya, Ronggolawi. Seorang bupati Tupan yang menjabat sebagai bupati Tupan tahun 1309. Lalu ada Lembu Sora, 1311. Gajah Biru, 1313. Mandana, itu 1314, kalau kamu lihat. Nambih, 1316. Lasem dan Semi, 1318. Lasem dan Semi, kalau disingkat menjadi Lasemi. Ada Kuti, 1319. Dan peristiwa penting adalah Gajah Mada diangkat. Saya ulang, Gajah Mada diangkat sebagai Mahapateh Kahuripan. Dua tahun kemudian menjadi Pateh dan menggantikan Arya Tilak. Ini kalau kita lihat. Wafat tahun 1328 dibunuh oleh seorang tanca atau tabib kerajaan. Jenasanya didarmakan di Candi, Serenggopuro, Kapopongan. Lanjut. Masa pemerintahan Tribwana Tunggadewi. Tribwana Tunggadewi ini kira-kira perempuan atau laki-laki? Tribwana Tunggadewi ini laki-laki atau perempuan? Dinyatakan mitnya. Perempuan. Perempuan. Masa pemerintahnya selama kurang lebih 22 tahun. Lama ya, dengan didampingi suaminya. Jelas, ada suaminya, berarti perempuan. Kalau laki-laki, masa ada suaminya? Ada istrinya? Kan begitu? Ini yang bernama Kertawardana. Pemberotakannya dimana? Sadeng dan Keta. Tahun 1331 di daerah Besugi. Daerah Besugi itu kalau kamu ke situ bondok, mau ke Bali, kamu lewat Python, ada sebuah kota kecil setelah Python bernama Besugi. Nanti kamu boleh lihat. Ya, ikut Kabupaten di situ bondok. Kalau kamu mau pergi ke Bali, lewat jalur darat, kamu akan melewati namanya Python. Python itu BUMN. Sorry, ya, BUMN, PLN terbesar itu. Membangkit listrik tenaga, menggunakan batu bara ya, tenaga uap. Oke, peristiwa yang penting di sini apa? Gajah Mada diangkat menjadi Mahapati. Ingat anak-anak, ini yang penting. Gajah Mada diangkat menjadi Mahapati menggantikan tempuh naga, dan di saat pelantikannya mengucapkan sumpah palapa. Ini yang penting sekarang dengan sumpah palapanya. Dalam sumpahnya, Gajah Mada bertekad untuk tidak berhenti sampai Nusantara dipersatukan di bawah Panji Majapahit. Artinya apa? Saat itu, seorang Gajah Mada ini, seorang Mahapati Gajah Mada ini orangnya besar ya. Jadi berpuasa. Bahkan dia tidak makan dan tidak minum. Dia bersumpah akan tetap berpuasa jika Nusantara tidak bisa dipersatukan. Ini seorang Gajah Mada, bayangkan. Tahun 1334, Bali ditaklukkan oleh Gajah Mada dan Laksamananala dan Aditya Warma. Kita lihat berarti perjuangan, perjuangannya begitu besar sekali. Raja Hayampuruk, kurang lebih pemerintah selama 39 tahun mendapat gelar Sri Rajasanegara. Dia menjadi seorang raja itu sejak umur 16 tahun. Nah, dalam perintahnya dibantu oleh Gajah Mada yang diangkannya sebagai Patih Hamang Gubumi. Jadi kalau Mahapati Hamang Gubumi itu sekarang setara dengan Perdana Menteri. Keduanya menjadi duit tunggal yang bawa Majapahit menuju puncak kebacaran, menuju puncak kejayaan. Ini yang penting. Penting ya, ini penting. Penting sekali. Semua menyimak di sini. Saya ulang. Jadi masa kejayaan Majapahit itu tercapai dalam pemerintahan siapa rajanya? Hayam Wuruk. Dengan gelar, sorry, dengan didampingi oleh seorang Mahapati yang pertama Gajah Mada. Nah, peristiwa pentingnya apa? Peristiwa bubat. Menyebabkan tewasnya Putri dan Raja Pajajaran itu sempat meretakan hubungan Raja dan Patih Hamang Gubumi. Ini yang menjadi satu peristiwa penting di dalamnya. Oke. Kita lanjutkan. Nah. Ada beberapa gelaran-gelaran yang bisa kalian lihat di sini. Bahwa yang paling penting adalah wilayah kekuasaan. Ini kamu lihat di sini. Seluruh Nusantara, mulai dari Singapura. Singapura, Semenanjung Malaya, itu Malaysia. Daerah delapan Jawa, termasuk Thailand. Sumatera, Kalimantan, Semi, Semenanjung Malaya, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, itu saja. Semua itu adalah wilayah kekuasaan Majapahit. Nah, jadi dapat dipersatukan saat itu. Nah, siapa yang mempersatukan? Dia adalah seorang Mahapatih. Yang bergerar Mahapatih Amang Gubumi. Yang setara jabatannya dengan seorang Perdana Menteri. Dan apabila sudah kalah Nusantara, saya akan beristirahat. Apabila gurun telah dikalahkan, begitu pula seram. Anjung Pura, Haru, Pahang, Dumpo, Bali, Sunda, dan Palaipang, itu masih pada waktu itu pula saya akan menikmati istirahat. Artinya di sini dia berpuasa. Dan dia bersumpah akan tetap berpuasa sampai dia mati. Sampai dia tidak memiliki nyawa. Kalau nama seorang Gajah Mada itu tidak bisa mempersatukan Nusantara. Ini yang hebat. Terkenal dengan Sumpah Amtipalapa itu adalah Sumpah yang mempersatukan Nusantara. Wilayah Nusantara. Dan ada di mana Sumpah Amtipalapa itu? Ada di dalam Buku Negara Kertagama. Karangan Empu Prapancar. Ini bisa kalian lihat. Seperti apakah Buku Negara Kertagama? Seperti apakah Buku Negara Sutasoma? Silahkan dicatat. Ini tugas kalian. Saya berikan tugas dalam hal ini. Silahkan mencari apa. Apa yang kalian ketahui tentang Kitab Sutasoma dan Kitab Buku Negara Kertagama. Dan isi-isi yang penting apa yang ada hubungannya dengan sekarang? Contoh. Kalau kita lihat Bini Katunggal Ika itu diambil dari Kitab Sutasoma. Berarti masih relevan dengan sekarang. Mengapa keadaan Republik Bangsa itu tidak bisa dilupakan dengan masalah? Bahkan Presiden Jokowi Dodo dalam waktu dekat akan mengalihkan daripada Ibu Kota Negara yang semula di Jakarta menjadi Ibu Kota Nusantara. Kata Nusantara itu juga diambil dari isi Sumpah Palapa. Nusantara ada di IKN di Kalimantan yang sekarang sedang dibangun. Itu nama Ibu Kota-Nya adalah Nusantara. Dan ternyata Nusantara ini telah diucapkan oleh seorang Mahabatih, Hamanggubumi, yaitu Mahabatih Gajah Mada. Saya ulang. Lumun huuskala Nusantara isun amukti palapa. Niat in sun sumpah amukti palapa. Artinya apa? Kalau saja gurun tak bisa aku kalahkan. Begitu pula seram. Tanjung Pura, Haru, Pahan, Jumubayar, Sunda, Palembang itu masih. Dan saat itu pula, kalau itu bisa saya kalahkan, saya akan berhenti berpuasa. Tapi kalau selama daerah-daerah tadi belum aku kuasai. Itu yang seorang Gajah Mada ngomong demikian. Maka aku tidak akan pernah menyentuh namanya air dan maka. Ini yang kamu cermati. Ini penting. Penting. Jadi besok kalau saya suruh minta presentasi, sudah harus lantang ngomongnya. Kalau kamu tidak lantang, berarti kamu tidak menguasai kompetensi. Sekarang kamu tak tanya tidak bisa, berarti kamu tidak mendengarkan mister. Berarti kamu hanya chat dan main sama teman. Dan itu kelihatan semua terekam aktivitas kamu di kamera. Jadi saya ulang, hal yang terpenting silahkan dicatat. Jadi seorang Patih itu mengatakan, kalau saya tidak bisa menaklukkan wilayah Musantara. Jangan sebut saya Mahapati Gajah Mada. Gajah Mada di jalan sebelah itu rumahnya Iron, itu namanya Jalan Gajah Mada. Betul ya? Tapi ada hubungannya dengan fakta sejarah. Kan begitu? Kalau patung, itu namanya Gajah Duduk. Nah ini bedanya. Gajah Duduk, itu patung. Patung Gajah yang duduk, ini Gajah Duduk. Oke lanjut. Bagaimana dengan agamanya? Agamanya adalah agama Buddha. Ini seorang Gajah Mada itu berbeda juga. Maka zaman dahulu berarti sudah ada namanya toleransi. Ingat baik-baikan anak. Zaman dahulu sudah tercipta namanya toleransi keagamaan. Artinya terbukti apa? Bahwa seorang Raja dan seorang Mahapati ini memiliki dua agama yang berbeda. Maka toleransi yang kita lakukan dalam hidup beragama sehari-hari. Kepada teman-teman kita yang berbeda agama. Itu sudah muncul sejak zaman Majapahit. Dan itulah yang perlu direstarikan. Bukan saat ini kemudian seperti apa. Tidak. Tidak perlu nunggu lagi. Bahwa ini adalah warisan budaya, warisan sejarah. Dan ini adalah salah satu fakta sejarah. Bahwa keperbedaan, keragaman itu sudah muncul. Sudah ada sejak zaman kerajaan. Nah, hasil budayanya apa? Hasil terdiri dari dua. Yaitu berupa fisik, ada karya sastra dan bangunan. Karya sastra yang terpenting. Ini, kalau kamu lihat. Yang pertama, Kitab Negara Kertagama dituliskan oleh Empu Prapanca. Nah, Kitab Buku Negara dituliskan oleh Empu Prapanca. Kitab Karil Ilmiah ditulis oleh Empu Virya. Itu bedanya. Kitab Sutasoma ditulis oleh Empu Tantula. Kitab Arjuna Wijaya ditulis oleh Empu Tantula. Kitab Kuncarakarna dan Vardhayatsna. Nah, ini tidak diketahui yang menulis. Barangkali yang menulis siapa ya? Karena tidak ada. Peninggalan partajarannya tidak ada. Tapi ada bukunya, tapi yang menulis tidak ada. Oleh sebab itu, ketika kemarin Mr. mengatakan, Ayo anak-anak bikin karya tulis, tuliskan namamu. Maka yang belum mengumpulkan karya tulis berarti sama dengan tidak disiplin. Dan tidak bisa menghargai orang lain. Dan namanya siswa tidak bertanggung jawab. Saya katakan demikian. Kalau kamu tidak menyelesaikan karya dan karyumu belum selesai berarti kamu tidak bertanggung jawab. Ini yang harus dicampang. Karena Mr. selalu mengajari kalian yang terbaik. Jadilah siswa yang terbaik. Jangan jadi siswa kecek-kecek. Seni bangunan. Candi penataran ada di Blitar. Candi tiga wangi. Candi suara wanas. Candi jabung. Gapura Bajang Ratu. Ada di mana lokasi-lokasi ini? Silahkan nanti dicari. Kamu kumpulkan saja. Kumpulkan. Kamu buat powerpoint. Peninggalan kerajaan masyarakat itu apa saja. Contoh kitab suta soma gambarnya seperti apa. Cari. Dibuat dalam powerpoint. Silahkan ditulis. Membuat powerpoint tentang peninggalan-peninggalan kerajaan Majapahit. Silahkan ditulis. Buatlah powerpoint saja. Hanya dibuat powerpoint, tidak dibuat video. Membuat powerpoint tentang peninggalan kerajaan Majapahit. Nah itu apa saja peninggalannya. Oke, saya lanjutkan. Nah. Raja Majapahit terakhir. Kalau kamu lihat, suhita meninggal dikantikan biah Kertawijaya. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini kamu baca, kan kamu sudah ada bahan ajarnya. Dan terakhir adalah Brepan dan Salas, gelarnya Sri Singawirakrama Wardana, yang wafat tahun 1474. 1474. Saya tanya. Belanda masuk Indonesia tahun berapa? 1911. Ayo, Belanda kok. 2011. Kenapa? Belanda masuk Indonesia tahun berapa? Masuk Nusantara tahun berapa? Lupa. Nah, kalau kamu lihat dari sini, ada perbedaan waktu perang lebih berapa tahun? Sekitar 100 sekian tahun. Betul ya? Keruntuhan Majapahit ditandai dengan seperti apa? Nah, kamu lihat. Rana Widjaya ke Majapahit yang ketika itu dikuasai oleh Bre Kertabumi. Dan beringatnya dalam satu cendra sengkala. Semacam kalimat candi. Sirno hilang kertaning bumi. Sirno hilang kertaning bumi. Bumi itu ya tempat kita ini. Nah, sebab-sebab keruntuhan adalah apa? Sistem politik yang dijalankan gajah maja terlalu dipusatkan di pemerintahan pusat. Dan kurang memberikan kebebasan gerak sehingga tumbuh perasaan tertekan. Pembagian kekuasaan yang terapkan Hayam Muruk berdasarkan sistem kekeluargaan bukan prestasi kerja. Ingat. Yang ditumbuhkan Hayam Muruk saat itu adalah bukan prestasinya. Tapi, apa? Kemampuan kemampuan saudara terdekatnya. Majapahit kehilangan dua tokoh negara pilihan yaitu Gajah Mada dan Hayam Muruk. Dua tokoh hebat ini hilang. Sehingga dia jatuh. Muncul kerajaan Islam, Demak dan Malaka mengambil areh pusat perdagangan di Nusantara. Dan terjadilah vakum of power yang disebut kekosongan kekuasaan. Ternyata vakum of power tidak hanya terjadi pada masa dipersiapkannya proklamasi kemerdekaan. Tapi vakum of power sudah terjadi sejak zaman kerajaan Majapahit. Nah, ini namanya relevan. Pemberanjari namanya relevan. Karena ada hubungannya dengan saat ini. Nah, ketematiannya seperti apa? Di dalam buku Negara Kertagama, halaman 71, Ayat 1 memberitakan bahwa Gajah Mada meninggal dunia pada tahun Saka 1286. Masa jabatan Gajah Mada adalah 23 tahun. Setelah pas undah bubat, Gajah Mada sempat dibebas tugaskan. Tahun 1359, menjabat kembali sebagai pati, amangku bumi dan mendampingi raja dalam perjalanan keliling Lumajang. Berarti kabupaten Lumajang, nama kota Lumajang itu sudah ada sejak zaman kerajaan Majapahit, anak-anak. Namun, Gajah Mada sudah terlanjur kecewa dengan sang peraku dan merasa sudah tua, sehingga politik musantara berhenti hanya menjaga apa yang sudah dicapainya saja. Nah, keterkaitan dengan nilai-nilai Pancasila apa? Empu Prapancasila menulis buku Negara Kertagama yang terdapat istilah Pancasila. Ini kamu garis bawah, penting ya. Sumpah Palawa di ucapkan oleh Mahabati Gajah Mada dalam Sidang Ratu dan Menteri-Menteri Pasepan Kapur Buwan Majapahit tahun 1331. Itu. Dan bukti-bukti peninggalannya apa? Kitab Raja-Raja itu para raton. Kitab Buku Negara Kertagama berisi puisi Jawa kuno. Dan catatan-catatan kejarah dari Tiongkok dan lain-lain. Catatan Tiongkok seperti apa? Ada beberapa barang-barang peninggalan kerajaan Majapahit yang ada di Tiongkok. Di Tiongkok, di kerajaan Tiongkok sana. Itu jamannya dinasti. Jamannya dinastinya siapa ya, Mister? Saat itu ada satu cerita, yaitu tentang namanya Kaisar Kupilaikat. Kaisar Kupilaikat. Kita akan lebih menarik lagi ketika nanti kita akan mempelajari yang namanya kerajaan Singosari. Tapi yang satu bisa kita yang terus ada sampai sekarang saat ini budaya itu apa? Coba kalian anak-anak silahkan dibuka Mika semua. Saya mau tanya sama kamu. Oke. Ini kameranya masih ada yang belum menyala. Ini enggak benar ya. Enggak sopan berarti ya. Dirisa Melvin Mika enggak sopan. Bekali-kali Mister mengatakan kalau kamu nyat sekolah, kamu sekolah kamu nyalakan. Kalau kamu memudargai kalau kamu enggak menghargai ya berarti kamu enggak bisa berikan baik. Oke. Pernah dengar kata pernah kamu bermain Humpimpa Alayhum Gamreng? Pernah, dong. Ya. Humpimpa Alayhum Gamreng itu adalah bahasa Sanjekerta di mana bahasa bermain anak-anak kecil pada zaman Kerajaan Majapahit. Saya ulang. Jadi Humpimpa Alayhum Gamreng itu adalah zaman Kerajaan Majapahit juga ada. Dan itu adalah maknanya bagus. maknanya positif. Humpimpa 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 Alayhum Gamreng Dari Tuhan kembali ke Tuhan mari kita bermain. Itu artinya. Artinya sebelum kita bermain kita berdoa terlebih dahulu. Dan ternyata Humpimpa Alayhum Gamreng itu adalah mantra doa zaman Kerajaan Majapahit. Nah, kamu tak kasih tahu. Teman-temanmu enggak tahu. Bahkan orang tua bisa jadi enggak tahu. Kamu pasti tahu. Bahwa ternyata ketika kita melakukan Humpimpa Alayhum Gamreng Humpimpa Alayhum Gamreng Dari Tuhan kembalilah ke Tuhan terjadilah padaku ayo kita bermain. Itu artinya. Itu bisa dicermati. Ini mana terpenting yang belum dimiliki oleh dan belum tidak diketahui barangkali tidak diketahui oleh orang lain. Dari mana? Kalau kamu tanya sama Papa Mama di rumah akan bingung jamannya. Kalau kamu enggak percaya silahkan tanyakan. Maapa? Dari mana? Kata Humpimpa Alayhum Gamreng Saya jawab. Itu sudah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit. Kamu jawab. Itu sudah ada sejak zaman Kerajaan Pahit dan itu adalah mantra doa anak-anak. Maka anak-anak kecil zaman pemerintahan Hayam Hayam Muruk dan Hamang Gopumi Mahapati Kajamada yang terkenal sudah saat itu dengan keragamanya mampu menghargai toleransi menjunjung tinggi umat beragama dan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melaksanakan ajaran agamanya. Tetapi saat itu agama Hindu Buddha ini memiliki corak kesamaan. tidak ada anak yang Hindu tidak ada anak yang Buddha masa zaman Majapahit tetapi ketika mereka mau bermain mereka mengatakan Hompilah 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 Alayhum Gambreng dari Tuhan kembali ke Tuhan terjadilah padaku mari kita bermain. Itu artinya. Itu saja kesimpulan hari ini dan besok kita akan berikan lagi bahan terbaru tentang Kerajaan Singosari kurang lebihnya demikian. Mister mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan di hati anak-anak dan inilah yang kita bangun bahwa ternyata Pancasila itu diambil dari zaman Kerajaan Majapahit dan wilayah Nusantara itu juga sudah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit jelas ya dan nilai-nilai Pancasila nilai-nilai toleransi itu ditumbuhkan di era kejayaan ayam muruk bahwa saat itu sudah ada yang namanya toleransi kehidupan umat beradab ada dua menit ada pertanyaan dipersilakan Miria mau tanya cukup ada pertanyaan jelas semua nah selain itu ya silahkan siapa yang mau bertanya eh mister besok itu libur jadi selasa dikasih iya gak apa-apa di upload besok juga gak apa-apa liburan silahkan berlibur kamu liburan mister juga liburan sama-sama berlibur selas kamu berlibur kemana saja mister juga berlibur kemana bisa saja yang penting kita dari Tuhan kembali Tuhan untuk aku mari kita bermain itu dia itu makna yang tersirat dan mungkin baru tau kali ini dan sebelumnya kamu gak tau hanya ngucap kamu aja kalau kita makna itu ternyata itu adalah mantra dua di zaman kerajaan Hindu-Buddha zaman kerajaan Majapahit itu saja waktunya sisa satu menit itu yang bisa mister sampaikan yang belum review tema 6 tema 2 silahkan langsung review linknya sudah ada di classroom jelas ya ya berarti waktunya sampai kapan waktunya ya sudah ya berarti sampai mari gini pokoknya kalau gak bisa di klik berarti ya sudah habis waktunya maka silahkan segera dikerjakan lalu saya ingatkan kembali saya mister depan dirisa Nedin oh Nedin sudah ya Josie nah ini karilnya segera dibereskan Adrian Mika maka jadilah orang yang bertanggung jawab di mana bisa berkali-kali katakan jadilah siswa yang bertanggung jawab ya sehingga punya temanmu tidak terhambat maka kalau kamu menghambat kerjaan temanmu juga terhambat jadi kalau kamu sudah tidak bisa mencerminkan sikap yang baik maka apa yang ditularkan oleh namanya hayang buruk dan maafat dikacamada berarti tidak bisa dikuasai baik salam konspiratif see you sampai jumpa selamat menikmati